Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Timnas Indonesia Shintayong berada di ranking 107 dunia soal harga pasaran tertinggi. Itu secara ranking dunia, namun di level Asia Tenggara, squad Garuda Asuhan Shintayong tersebut kini bisa dikatakan menjadi tim dengan nilai pasaran tertinggi. Menurut data yang ada di TransferMark, Timnas Indonesia menghuni peringkat 107 dunia dengan total nilai pasar mencapai 10,80 juta euro atau sekira 186 miliar rupiah. Jumlah tersebut memang terbilang luar biasa. Sebab jumlah tersebut menjadikan Timnas Indonesia sebagai tim dengan harga pasaran tertinggi di Asia Tenggara. Timnas Indonesia unggur dari Thailand, 167 miliar rupiah, yang menempati posisi 112. Lalu Malaysia, 108 miliar rupiah, pada posisi 128 dan Vietnam, 99 miliar rupiah, menguasai peringkat 130 dunia. Secara level tim, Timnas Indonesia saat ini jauh lebih baik dari rival-rival mereka di kawasan Asia Tenggara. Tentunya hal itu tak lepas dari program naturalisasi PSSI. Beberapa pemain top berhasil dinaturalisasi oleh PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebut saja seperti Ragnar Oratmang Ngoen, Nathan Coyaon, dan Ivar Jenner yang bernilai di atas 5 miliar rupiah. Namun, sejatinya dua nama, yakni Tom Haye dan Jay Idzes yang menjadi penyebab harga pasaran Timnas Indonesia melambung tinggi. Bagaimana tidak, Haye yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama SC HerenVN dinilai mencapai 52 miliar rupiah. Sementara Jay Idzes yang tengah bermain di seri B bersama Venezia ditaksir mencapai 24 miliar rupiah. Sandy Walsh termasuk pemain tim Garuda dengan angka transfer tertinggi, back kanan klub Belgia, KV Mechelen tersebut memiliki nilai transfer hingga 26,07 miliar rupiah. Adapun Jordi Amat yang saat ini berseragam Johor Darul Teazim, saat ini, Amat diperkirakan memiliki nilai jual hingga 13,91 miliar rupiah. Kemudian disusul Shane Patinama dengan banderol 11,30 miliar rupiah, serta Mark Klok yang diperkirakan angka transfernya menyentuh angka 7,82 miliar rupiah. Rafael Struik menjadi pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dengan nilai transfer terendah. Pemain berusia 20 tahun tersebut diprediksi memiliki banderol 1,30 miliar rupiah. Selain faktor para pemain naturalisasi, ada juga empat pemain lokal yang dinilai di atas 5 miliar rupiah. Keempat pemain itu adalah Rizky Rido, Asnawi Mangkualam, Rahmat Irianto, dan Marcelino Ferdinand. Diprediksi nilai pasaran Timnas Indonesia bisa terus bertambah mengingat PSSI masih gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan. Shin Taeyong pun tak sembarangan mengincar pemain, sehingga ada potensi pemain grade A yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Jika itu benar terjadi, nilai pasar sang pemain jelas besar dan mempengaruhi keseluruhan nilai pasar Timnas Indonesia. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton!